Sepak terjang tentara Jepang pada Perang Dunia II telah memporak-porandakan kedudukan Belanda atas Indonesia. Pada waktu itu kemenangan Jepang atas Belanda disambut oleh rakyat Indonesia. Sementara itu bagi Suharto yang merupakan bagian dari tentara KNIL, suasananya berubah penuh ketidakpastian atas kemungkinan penangkapan oleh Jepang. Oleh karena itu Suharto segera memutuskan untuk pulang ke Yogyakarta dengan kereta api. Dari Yogyakarta ia kembali ke Wuryan Toro dan harus berbaring selama enam bulan karena serangan malaria kembali. Sementara itu Jepang mulai membentuk lembaga-lembaga keamanan mulai dari Karisidenan hingga kampung-kampung. Selanjutnya Suharto remaja kembali mencari pekerjaan dan mengadu nasib ke kota Yogyakarta. Ia merasa perlu untuk ikut kursus mengetik. Ternyata jiwa militer Suharto tidak berubah. Ia masuk ke anggotaan ke Ibuho atau polisi Jepang di Indonesia. Setiap kali Suharto masuk ke dunia militer selalu mendapatkan predikat terbaik. Sebuah gambaran bahwa di masa depan Suharto akan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dengan prestasi yang terbaik pula. Terima kasih telah menonton!